Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Dari Novisiat SVD Kuberuteng Manggarai Flores NTT Saya Pastor Fredri Zahadin SVD Menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani Hari ini Kamis 13 Mei 2021 Pesta Kenaikan Yesus Kristus ke surga Injil hari ini diambil dari Markus 16 ayat 15-20 Kita diingatkan bahwa Yesus Kristus menyertai kita senantiasa sampai pada akhir jaman Marilah kita berdoa memohon penerangan roh kudus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amen Tuhan dan Allah kami Puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala cinta dan kebaikanmu Hari ini kami merayakan Pesta Kenaikan Yesus Kristus ke surga Kini tugas mulianya yaitu menyelamatkan manusia sudah dipercayakannya kepada para pengikutnya Tuhan, bantulah kami Semoga kami senantiasa merasa bertanggung jawab untuk menyebarluaskan ajaranmu Agar banyak orang memperoleh keselamatan Tuhan utuslah roh kudusmu Terangilah pikiran dan hati kami Agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik Dan isi pesanmu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami Amen Tuhan sertamu Dan sertamu juga Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus 16 ayat 15-20 Dimuliakanlah Tuhan Pada suatu hari Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati Menampilkan diri kepada kesebelas murid Dan berkata kepada mereka Pergilah ke seluruh dunia Beritakanlah Injil kepada segala makhluk Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka Mereka akan memegang ular dan sekalipun minum racun maut Mereka tidak akan mendapat celaka Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit Dan orang itu akan sembuh Sesudah berbicara demikian Kepada mereka terangkatlah Tuhan Yesus ke surga Lalu duduk di sebelah kanan Allah Maka pergilah para murid memberitakan Injil Ke segala penjuru Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu Dengan tanda-tanda yang menyertainya Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Tema rendungan kita hari ini ialah Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir jaman Sewaktu kecil menjelang hari kenaikan Yesus Kristus Saya begitu rindu mau melihat Yesus Kristus naik ke surga Sekali waktu pada hari Kamis hari kenaikan Yesus Saya bangun pagi-pagi dan keluar rumah memandang ke angkasa Kalau saya akan melihat Yesus Kristus terbang ke surga Mata saya tidak bisa melihat Yesus Kristus Tetapi hatiku bersuka cita Bahwa Yesus yang secara fisik hidup di dunia ini Kini kembali ke surga Saya tidak merasa kecewa karena tidak melihat Yesus naik ke surga Yang menarik bahwa orang tua dan kakak-kakakku sudah yakinkan saya bahwa Yesus Kristus sudah naik ke surga Itu berarti surga itu ada dan Yesus Kristus itu kini bertahta di dalam surga Itulah ajaran iman yang saya terima dari orang tua dan kakak-kakakku Ajaran iman itu sudah menyatu dan hidup dalam diriku Saudara saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Yesus Kristus naik ke surga 40 hari saya sudah kebangkitannya Mungkin ada yang bertanya mengapa saya sudah 40 hari baru naik ke surga Mengapa tidak langsung saja Angka 40 adalah angka penting dalam kitab suci Kita ingat Moses naik ke gunung mencari muka Allah Berdoa dan bertapa selama 40 hari Orang Israel berjalan menuju tanah terjanji selama 40 tahun Elia berdoa dan berpuasa selama 40 hari sebelum bertemu Tuhan Dalam jenjang 40 hari Yesus Kristus menampakkan dirinya banyak kali kepada para muridnya Untuk yakinkan mereka bahwa dia sungguh sudah bangkit Dan menyiapkan mereka untuk menjalankan tugas yang akan diberikannya kepada mereka Kita juga ingat bahwa sebelum Yesus memulai tugas pewartannya Ia berdoa dan berpuasa selama 40 hari di padang gurun Kini hal yang sama dibuatnya kepada muridnya Selama 40 hari sebelum perpisahannya Ia siapkan para muridnya Berulang kali ia menampakkan dirinya kepada mereka Dan meneguhkan iman dan pikiran mereka Kini tibalah waktunya Untuk berpisah secara fisik Pada saat perpisahan Ia memerintahkan mereka katanya Pergilah ke seluruh dunia Beritakanlah injil kepada segala makhluk Siapa yang percaya akan dibaptis Akan diselamatkan Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum Yang menarik dari perintah Yesus Kristus ini adalah Para murid Kristus akan kemana saja Di bawah kolong langit ini Untuk mewartakan kabar gembira Pendengarnya bukan saja dari satu suku bangsa yang sama Tetapi semua suku bangsa Konsep Yesus Kristus tentang Allah Sangat berbeda dengan konsep orang Israel pada zaman itu Menurut Yesus Allah adalah milik semua bangsa Sementara menurut orang Israel Allah adalah milik orang Israel Dan mereka selalu menganggap diri Bangsa pilihan Allah Kini Yesus memerintahkan para muridnya Untuk wartakan kabar gembira ke seluruh dunia Bahwa Allah adalah Bapak kita Dan Yesus Kristus sudah selamatkan manusia Siapa yang percaya akan dibaptis Dan memperoleh keselamatan Tetapi yang tidak percaya akan dihukum Karena mereka mengingkari Allah Sebagai pencipta dan tidak menerima Yesus Kristus Sebagai mesias yang sudah dijanjikan Allah Sendiri untuk selamatkan manusia dari kuasa setan Kata-kata terakhir yang disampaikan Yesus Kristus sebelum perpisahannya Dan sebagai kata-kata hiburan Sekaligus sebagai jaminan bagi mereka yang percaya kepadanya adalah Ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa Sampai pada akhir zaman Kata-kata inilah yang selalu menjadi jaminan bagi semua pengikut Kristus Siapa saja yang percaya dan khayati ajaran Kristus Pasti Kristus selalu hadir bersama dia Kristus secara fisik sudah pergi Tetapi rohnya selalu hadir dalam diri orang yang percaya kepadanya Bagaimana dengan pengalaman rohani kita? Apakah kita selalu merasakan kehadiran Kristus dalam diri kita? Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih Selamat merayakan pesta kenaikan Yesus Kristus Kepergiannya adalah akhir dari kehadiran fisiknya di dunia ini Tetapi kini ia hadir secara rohani Dalam diri dari mereka yang percaya kepadanya Percayalah selalu Bahwa ia ada dalam diri kita sekarang Dan selama-lamanya Kita memohon Bunda Maria Untuk selalu mendoakan kita Amin Marilah kita mohon berkat Tuhan Tuhan sertamu Dan sertamu juga Semoga saudara sekalian Dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini Dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini Dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!